Ayam geprek spesial tanpa tulang ala Dapur Mam Aja. Ayam geprek ini request dari Bunda Yuni Lintang. Yang pengen tahu cara memasak bumbu-bumbu dan bahan-bahannya, simak video berikut. Jangan lupa di-like, di-comment, di-share, dan di-subscribe bagi yang belum subscribe. Jangan lupa dinyalakan juga loncengnya, biar tidak ketinggalan video terbaru dari Dapur Mam Aja. Selamat menonton! Happy Cooking! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Dapur Mam Aja. Pada video kali ini, Dapur Mam Aja akan membuat ayam geprek spesial. Request dari Bunda Yuni Lintang. Sekarang, saya mau membuat ayam tepungnya dulu. Untuk bahannya, saya menggunakan 2 buah dada ayam. Kemudian, saya fillet. Saya ambil dagingnya. Tulangnya, saya buang. 1 buah dada ayam, jadi 2 potong seperti ini. Jadi, ini ada 4 potong. Kemudian, untuk tepungnya, saya menggunakan 5 sendok makan tepung serbaguna atau tepung yang sudah jadi. Saya menggunakan merk ini ya. Saya menggunakan 5 sendok. Kemudian, saya tambahkan dengan 6 sendok makan tepung terigu. Kemudian, saya tambahkan dengan roiko atau kaldu sapi separuh. Sekarang, kita campur dulu tepung serbaguna dan tepung terigunya. Selanjutnya, saya mau pindahkan ini ke tempat yang agak light, agak besar ya. Ini tepung terigunya. Kemudian, ini tepung kerbagunanya. Campur-campur. Tambahkan dengan roiko sapi separuh bagian. Kemudian, diaduk sampai rata. Oke, sekarang saya mau ambil 2 sendok. Saya encerkan dengan sedikit air untuk adonan basah. Ini tepungnya sudah tercampur. Sekarang, saya mau ambil 2 bagian, 2 sendok saja. Kemudian, encerkan dengan sedikit air. Ini adonan basahnya ya. Sudah jadi. Kemudian, ayamnya terlupa an ya. Ayamnya ini saya sudah marinasi ya. Sudah saya marinasi dengan menggunakan bawang putih 2 siung. Saya haluskan. Kemudian, saya tambahkan dengan garam. Kemudian, saya lumuri di ayamnya. Kemudian, didiamkan di kulkas. Selanjutnya, tepungnya ini mau saya taruh di toples. Selanjutnya, ambil ayam. Kemudian, taruh di adonan basah. Kemudian, saya tiriskan dulu biar tidak terlalu banyak air. Setelah kali lagi, ini resep ala dapur mam saja ya. Kalau punya resep yang berbeda, tidak masalah. Selanjutnya, saya ambil satu buah ayamnya. Kemudian, saya masukkan di toples. Satu saja dulu ya. Kemudian, toplesnya saya tutup. Kemudian, saya kocok-kocok seperti ini. Untuk menggunakan toples, boleh toples apa saja ya. Kita goyang-goyang. Kita kocok sampai seperti ini. Biar ayamnya lebih keriting. Ini saya keluarkan. Ini ayamnya sudah kelihatan keritingnya ya. Sudah kelihatan kriwil-kriwilnya. Kalau mau lebih kriwil lagi, bisa dicelup lagi. Kemudian, kemudian dimasukkan ke toples lagi. Saya tambah satu kali celupan lagi. Ini penampakan dari dua kali celup. Nah, kelihatan kriwil-kriwilnya. Sekarang, kita lanjut goreng dulu ya. Biar tidak keras nanti tepungnya. Lanjut, siapkan penggorengan. Kemudian, tambahkan minyak untuk menggoreng. Kemudian, masukkan ayam crispy. Tuh, teksturnya. Kelihatan kriwilnya ya. Kriwil sekali. Kemudian, masukkan di penggorengan. Selain dibuat ayam gepre, ini juga bisa dibuat stick ya. Stick ayam. Selanjutnya, kita balik. Ini sudah matang ya. Sudah coklat. Kita angkat dulu. Ayam crispy. Ini penggorengannya kurang ceku ya. Jadi, minyaknya enggak begitu nyelup semuanya. Lanjut, ayam yang kedua. Ini juga. Kelihatan ya. Kriwil-kriwil. Ini potongan ketiga ya. Lanjut, yang ketiga. Ayamnya sudah siap. Tinggal bikin sambal gepre. Sambalnya cantik. Kriwil-kriwilnya kelihatan ya. Ini dibikin stick itu juga oke ya. Tinggal ditambahkan dengan sayur buncis, wortel. Kemudian disiram dengan kuah saus. Sekarang, selanjutnya saya mau membuat sambal gepre. Sambalnya cuma cabai rawit sultan, bawang putih, sama garam. Untuk cabainya bisa sesuai selera ya. Saya biasanya pakai cabai lima, tapi karena ini di rumah saya pakai cabai enam. Mantap. Sekarang kita ulap dulu. Kita haluskan. Cabai, sama bawang putih, satu siung. Bawang putihnya tadi ukurannya kecil. Kalau besar bisa pakai separuh. Kemudian nanti ini sambalnya disiram dengan minyak panas sedikit ya. Ini sudah lembut. Kemudian untuk lalapannya nggak ada kemanyi. Adanya cuma mentimun dan tauke. Lanjut kita geprek ayam. Sekarang ambil satu buah ayam. Kemudian kita kenyak atau kita geprek. Sudah jadi. Ayam geprek. Sekarang ayam gepreknya pindahkan di piring. Ayam geprek spesial. Alah dapur mam acas. Sudah siap. Ini ayam geprek spesial request dari bunda Yuni Lintang. Ini sudah dibuatin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Happy cooking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.